Ya baik Pemirsa, kami ulang kembali ada informasi di mana pesawat aviastar jurusan Mas Samba Makassar dilaporkan hilang kontak. Pesawat ditumbangi oleh 10 orang terdiri dari 1 pilot, 1 co-pilot, 1 teknisi dan 7 penumpang. Pesawat berangkat dari Bandara Andijema di Mas Samba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Tengah. Pesawat dijadwalkan tiba di Makassar sekitar pukul 15.39 waktu Indonesia Tengah. Namun hingga saat ini pesawat belum tiba dan dilaporkan hilang kontak. Pesawat jenis Twin Otter DHC-6PK BRM ini mengangkut 10 orang penumpang yang terdiri dari 1 pilot, 1 co-pilot, 1 teknisi dan 7 orang penumpang. Dua di antaranya adalah anak-anak. Terima kasih telah menonton!